Halo semuanya apa kabar saya Ska Master sampai datang kembali di channel saya disini saya akan menunjukkan lagi guys replay warthunder saya lagi dan kali ini gua tuh memakai nashorn dan mendapat killstrike sampai lima kali guys dan ini pun main tuh di crown realistic battle ya guys cuman karena ini tuh replay dan saya menampilkan hatnya jadi nama player dari tim musuh itu juga bisa kelihatan guys oke sebelum kita lanjut jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe kalau membuat gue semangat bikin konten kalau kalian ingin follow instagram gue juga bisa di skrmaster2788 dan kalau kalian ingin sign up all thunder kalian bisa pakai link yang saya taruh di deskripsi guys oke guys kita akan lanjut ke videonya biasanya saya tuh pakai nashorn tuh bukan di map yang terbuka seperti ini guys biasanya gue tuh pakai nashorn tuh di map yang banyak hutannya atau yang banyak semak-semak pinggi gitu cuman gue tuh pengen coba disini dan gue pengen coba kan nashorn itu kan destroyer harusnya dia tuh bisa membantu tank yang lain untuk melawan musuh gitu sama saya nashorn itu armornya tipis guys dan seperti ini gua lagi nekat sih gua tuh spawning di deket yang point A guys jadi biar gue tuh bisa head on seperti ini nih jadi bisa langsung berhadapan dengan musuh guys karena biasa di point A ini kalau kita baru spawning itu di musuh sama tim kita itu pasti akan perangnya itu terang-terangan gitu paling depan-depanan guys jadi head on gitu disini nih guys gua lihat IS2 itu ya dia pakai belakang itu guys jadi di IS2 itu sering banget ya gua ketemu di game realistik battle ya mereka tuh pakai belakangnya guys jadi mereka tuh jalannya mundur karena armornya itu lebih kuat oke ini baru sekali kill tuh sebenarnya sini gua tuh pas main juga mesti hati-hati banget nashorn itu kan tipis dia dia tidak seperti tank lain kan yang yang punya armor yang rada tebel gitu oke oke itu IS2 lagi ya 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 wah banyak ya IS2 ya ini yang kedua sambil menunggu karatangan musuh berikutnya nih gua nih itu ada ASU 57 guys ini waktu benerannya gue tuh gak tau ya dia datang ini karena replay pertama dia kan mau hold jadi gue tuh bisa liat 3 kali itu atau ada ASU 57 guys gue tuh taunya itu karena dia tuh ada yang gerak-gerak kira dia dia kira gak keliatan sambil cek yang di bawah cuma ada equipment di jaman waktu yang ada gedak-gerak ada ASU lagi tapi ini yang lebih advanced ya oke guys udah sebenernya kill strike aku tuh cuma sampe sini guys lalu ini gue akan percepat aja videonya biar udah tau sampe akhirnya guys oke ini jadi setelah gue nyebrang yang dari tempat yang tadi ya ini kita tuh sudah mau masuk ke area musuh guys disini gue tuh tau ada musuh guys apalagi hunter dari yang depan gue tuh mati kan tapi gue tuh gak bisa liat guys waktu main beneran ya main di realistic battle itu yang IS2 tuh dia tuh sebenernya udah tungguin untuk hancurin gue cuman kalian liat deh disini gue tuh gak bisa liat dia makanya tenjata gue tuh gak ke arah dia gitu dan gue tuh gak ngukur jarak gue tuh ke area situ akhirnya gue mundur aja kan karena gue gak tau gue mau nembak mana gitu gak tau musuhnya juga dimana lalu disini gue cuman mau berusaha meng-cover temen just in case kalau ada tank yang maju keluar dari batu itu gue tuh bisa bantu nembak gitu temen sudah hancurin musuh yang di belakang batu terus gue mau coba keluar aja karena mungkin gue mikir musuh yang tadi itu sudah pindah tau-taunya kalau kita diliat diliat di replay ini guys itu masih ada disitu ini gue hanya nge-scanning sih gue takutnya pas gue nyeberang tuh ada yang nembak lagi gitu gue rush ke area base musuh disini musuh sudah ngelapur di safety sih karena udah matchnya kan sudah mau selesai dan gue kena hit guys untungnya gak langsung mati dan gue masih gak tau dari siapa yang nembak gitu udah deh jadi video sampai sini aja guys terima kasih guys selama nonton semoga kalian suka videonya jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe yang membuat gue semangat beri konten lalu jika kalian ingin main warthunder pertama kali bisa sign up pakai link yang saya taruh di deskripsi guys dan kalau kalian ingin follow instagram gue juga bisa di scammaster2788 oke guys see you on the next video selamat datang